Jangan lupa like, share, dan subscribe Ini memang bukan pembahasan tentang doa Tapi tentang tata krama doa Kalau doa itu Jangan tanggung dan sepotong Dan jangan ngatur Ini ada cerita Intermezzo Kasian kalau fikir terus-terusan Keliatannya ibu-ibu Pelajarannya kayak pelajaran Para santri, para mahasiswa Ini cerita Ada orang Dia meratapi nasib Sebagai seorang pengangguran Meratapi nasibnya Kemudian marah jengkel Marah protes sama Gusti Allah Semuanya mengatakan Ya Allah Untuk makan saja aku susah Harus kerja ini dan seterusnya Cari kerja susah dan seterusnya Ya Allah Hamba pengen ya Allah Hidup gak usah kerja, gak usah apa Makan selalu ada Gitu doanya Doanya seperti itu Ini lagi Dalam keadaan Sedang jalan Begitu Sedang jalan Tiba-tiba dari belakang Ada ramai orang sedang mengejar Seseorang Lewat arah dia Pakaian yang dikejar Dengan pakaian dia mirip Kebayangkan apa yang terjadi Salah tangkap Ditangkap dia Ternyata yang dikejar tadi Pencuri Pencuri Dia dibawa ke mahkamah Nah makanya kalau doa Tihat itu Doanya dikabul sama Gusti Allah Tapi tidak sesuai dengan harapan Dia Ini kalau doa itu tetap Akhirnya Serahkan yang terbaik kepada Gusti Allah Selalu ada Dalam keadaan terbaik Ya Allah dalam keadaan Terima kasih telah menonton